Kami lanjutkan pembahasan debat ketiga Capres-Capres 2024 di channel Youtube Liputan Nama SCTV Masih bersama Mbak Rustika Herlambang Mbak Rustika, tadi kita sempat membahas di TV, di SCTV Saya bertanya soal siapa yang menang debat kali ini? Jawabannya adalah Anies Baswedan Kenapa? Versi netizen karena dia dianggap dia paling menguasai panggung Dia dianggap paling menguasai data Menurut netizen ya karena kita tidak tahu apakah data yang benar yang mana Kita tidak tahu tapi dia disampaikan bahwa Anies menguasai panggung gitu Secara performance Kan kalau debat itu performance, performenya itu paling bagus Dia menyerang dan kemudian membuat orang yang diserang tersebut Menurut netizen jadi gedar gitu Jadi tadi kelihatan juga dari ekspresinya ya Betul sekali Bahwa sepertinya niatan untuk menyerang itu langsung diluncurkan sejak awal bahkan Sejak awal Dan bahkan itu sudah memang direncanakan oleh tim mereka gitu Bahkan sudah direncanakan oleh tim mereka bahwa Anies akan menyerang gitu Nah ternyata dengan serangan itu Betul-betul dimunculkan di debat gitu Dari sejak awal sampai akhir debat gitu Yang awalnya Ganjar yang tidak mau menyerang secara langsung pun Akhirnya dia juga ikut-ikutan di sesi terakhir gitu kan Nah itulah situasinya sekarang gitu Dia itu hal yang sangat dinamis sekali gitu Kenapa panggung debat itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya Bagi netizen terutama itu adalah dia bisa melihat secara langsung Performance lah saya bilangnya performance ketiga kandidat ini seperti apa Ketika mereka harus berhadapan langsung Ketika mereka menghadapi masalah Ketika mereka menghadapi situasi terjepit gitu Akhirnya netizen tidak hanya fokus pada kata-kata yang disampaikan Pada narasi Tapi juga pada gestur tubuhnya dan bahkan ekspresinya Bahkan netizen itu sangat antusias sekali Sampai apa yang disampaikan oleh kandidat disitu Masuk dan menjadi salah satu trending topic Seperti omon-omon itu kan sesuatu yang sangat baru gitu Kedua juga terkait sama Gaza gitu ya Jadi netizen juga sangat kritis gitu ya Menghadapi situasi dan dia tahu apa yang terjadi di Gaza Dan bagaimana di perdebatan tadi muncul juga di trending topic gitu Jadi kenapa kok Gaza seperti ini gitu di mata Prabowo gitu Kemudian juga sebenarnya yang tidak muncul dan dianggap oleh netizen Bakal keluar itu adalah Rohingya Tapi ternyata tidak ada gitu Tapi prediksi netizen terkait bahwa nanti debat akan sangat panas Itu terbukti pada hari ini Bahkan dari sejak awal panasnya debatnya sudah terjadi ya Sudah terjadi dan sebenarnya penggerak isu yang Memention ketiga pasulan itu Karena situasi yang sangat panas tadi gitu Kalau suasananya Adam Ayam mungkin juga netizen gak Sebi-sebi aja ya Gak akan merespon sebanyak itu gitu Tapi ketika situasi di debat itu sungguh membuat netizen itu Tertarik untuk ikut-ikutan memposting Melalui Twitter gitu Karena dengan Twitter dia bisa melihat opini publik yang lain itu seperti apa Apalagi sampai menjadi trending topic gitu kan Dia berharap ketika dia muncul di trending topic Maka besok dia bisa muncul di media mainstream gitu Nah itulah hal-hal yang kita lihat dalam debat kali ini gitu Dan sangat dinamis sekali gitu Kalau kita lihat dari sentimen negatif yang tadi juga kita sampaikan ya Selama dua jam debat itu nampaknya besar sekali jika dibandingkan dalam dua debat sebelumnya Betul sekali itu sangat kelihatan ya Jadi kalau di debat sebelumnya itu Sentimen negatifnya tuh relatif lebih kecil Range-nya ya Range-nya tuh mungkin antara 16 sampai 32 Tapi gitu kan Di debat kali ini tuh betul-betul Kita melihat bahwa sentimen negatif atau framing atau tone Yang ditujukan oleh para netizen terhadap suasana debat itu Ternyata bervariasi dari 35 sama 54,3 persen gitu Wow Dan itu sangat tinggi sekali gitu Jadi antara Ganjar sama Anis Paswedan Ternyata sentimennya tuh hampir sama Anis 35,9 persen Sementara Ganjar ada 35,3 persen per detik ini gitu loh Sementara Prabowo Subianto ada 54,3 persen sentimen negatifnya Jadi kenapa Prabowo Subianto disini itu mendapat sentimen negatif paling besar Karena kalau kita melihat juga cuitan-cuitannya memang lebih banyak ditujukan kepada Prabowo Dan bicara soal sesuatu yang menyerang Prabowo gitu Terkait data, terkait sama alutsista, terkait sama anggaran, terkait sama utang negara Terkait sama omon-omon, terkait sama Gaza gitu Dan kemudian juga netizen juga melihat ketika Apa namanya Prabowo itu dianggap tidak menjawab pertanyaan dari kandidat yang lain gitu Justru dia lagi sibuk mengklarifikasi gitu Jadi itu yang disorot oleh netizen gitu Oke, baik tadi kan kalau kita lihat dari negatif yang muncul ini gitu ya Apakah ini nantinya juga akan berpengaruh kepada elektabilitas? Kalau kita tahu bahwa di beberapa survei sebenarnya pas nomor urut dua ini Begitu tinggi gitu ya Elektabilitasnya meninggalkan dua pasangan yang lainnya Namun ketika pembicaraan negatif yang cukup banyak Dalam debat kali ini Apakah menurut Batika ini juga nanti akan bisa berpengaruh pada elektabilitas? Apakah debat itu berpengaruh dalam elektabilitas? Itu memang ada beberapa riset yang sudah melakukan Ada yang mengatakan bahwa ada Tapi ada yang menyatakan tidak gitu Tetapi kalau dilihat dari media sosial dan pengalaman selama ini ya Ternyata netizen itu kadang-kadang memberikan statement mereka gitu Bahwa yang namanya debat itu adalah salah satu sarana untuk mengenal lebih jauh terhadap kandidatnya Kedua setelah dia mengenal dia akan berpikir gitu Siapa yang akan saya pilih kemudian Jadi dia akan mempengaruhi persepsi dan debat itu adalah salah satu bentuk melihat secara langsung bagaimana kandidat mereka Bagi orang yang sudah memiliki pilihan Debat menjadi salah satu cara untuk semakin menguatkan pilihannya Tetapi bagi swing voter atau juga kepada pemilih muda atau orang yang baru pertama kali Debat juga dianggap dalam tanda petik penting karena akhirnya dia bisa memahami itu gitu Nah di sisi lain selain soal debat jangan lupa ada media sosial Sebenarnya dampak daripada preferensi politik itu juga ditentukan oleh media sosial Apalagi kalau dilihat dari survei juga mengatakan bahwa masyarakat kita melihat informasi pemilu itu dari media sosial gitu Jadi hal-hal itulah yang berpotensi gitu akan meningkatkan atau justru menurunkan elektabilitas tersebut Kalau kita tadi di awal sempat membahas bahwa Prabowo itu kan kita nilai sebagai orang yang mumpuni di tema pada hari ini terkait dengan pertahanan keamanan Sebagai jabatannya sebagai menteri pertahanan Kalau dari penilaian netizen Seperti apa? Apakah masih tetap merasa bahwa Prabowo ini berhasil atau justru Prabowo malah jadi bulan-bulanan dan akhirnya tidak menunjukkan Apa ya? Basisnya sebagai menteri pertahanan Itulah tidak enaknya ketika menjadi orang yang dia dianggap sangat Prabowo banget Karena apa? Orang punya ekspektasi jauh terhadap Prabowo Dan hal itu sebenarnya kita bisa kontraskan dengan ketika Gibran Gibran di debat Jawa Presse dimana semua orang sangat dalam tanda petik itu underestimate sama kemampuannya Gibran Jadi ketika Gibran muncul ada perubahan sedikit netizen langsung mengapresiasi gitu Nah ketika terkait sama debat pertahanan dimana itu sangat Prabowo banget Orang mengharapkan atau netizen itu sangat mengharapkan sekali Dan terutamanya dari kubunya pendukung kedua ya dia menyatakan bahwa itu udah wilayahnya Prabowo banget gitu Pasti dia bisa menjawab pasti dia akan mumpuni gitu karena dia menguasai semua data Nah tetapi ketika kita berada di dalam panggung debat segala sesuatu itu bisa terjadi gitu kan Dan pertanyaannya mungkin tidak pernah dipikirkan karena wilayah yang ini kan bicara soal pertahanan, geopolitik, politik luar negeri dan lain sebagainya Kan banyak sekali gitu, tidak semua hal itu bisa kita kuasai dengan baik Kadang-kadang sesuatu yang pas kebetulan kita lupa eh ditanyain Kayak kita lagi ulangan lah gitu Kalau kita sekolah dulu kan ada ulangan Yang kita pelajari berjam-jam itu ternyata Nggak keluar Ya nggak dipelajari, weh keluar semua gitu Nah itu hanya satu potongan aja gitu Tapi disitu sebenarnya Prabowo berusaha untuk mengangkat terkait sama data-data juga Walaupun kemudian data itu juga sempat disanggahkan gitu Nah netizen juga menyoroti sebenarnya ini data yang mana yang benar gitu Karena data-data yang disampaikan seperti dari debat-debat sebelumnya ya Walaupun Gibran dinyatakan begitu fluent untuk menyampaikan data Tapi banyak juga ternyata yang menyatakan bahwa data itu ternyata salah gitu ya Jadi sebenarnya memang baru bisa diklarifikasi data itu betul atau tidak pasca debat gitu ya Oleh para pengamat yang mengamati semua itu ya Itu sampai ada tentang cek fakta Jadi cek klaim Apakah betul yang disampaikan Satu paslon Sama paslon tersebut gitu Itu keesokan harinya gitu Kalau sekarang netizen itu masih fokus pada hal-hal yang sifatnya tuh Visual ya Visual gitu Penampakan, gestur, ekspresi gitu Nah nanti pasti kita lihat akan banyak meme yang dia muncul Atau mungkin sudah banyak meme gitu misalnya soal Omong-omong tadi gitu Terus kemudian juga hal lainnya tuh adalah terlalu Sama let him cook gitu Jadi let him cook itu yang bikin panas juga gitu Karena kan Ayo cepet goreng, cepet goreng gitu loh Waduh ini Semakin bikin rame Bikin rame di media sosialnya Mbak Betul sekali Terkait dengan apa yang dibicarakan oleh masyarakat Para netizen Di jejaring Itu apa saja dan siapa saja yang membicarakan hal itu Bisa disampaikan Mbak Siapa saja Jadi kalau kita buka itu Dari jejaring netizen Jadi social network analytics ya Jadi dari setiap isu itu Kita akan bisa lihat sebenarnya Dalam percakapan netizen itu Ada berapa kelompok Dan mereka itu siapa saja Dan mereka itu ngapain aja Gitu kan Nah disini kita lihat ada warna abu-abu itu ya Jadi warna abu-abu itu ada 28,31% Mereka ini adalah netizen organik Jadi organik dalam artian Netizen yang dia tidak pro kubu Dan dia juga jarang merespon Misalnya terkait sama pemilu Tapi dia tertarik Karena dia nonton gitu Dan ternyata fokusnya di netizen Adalah terkait dengan Saling serang antara Anis dan Prabowo Dan Prabowo gitu Nah tapi di sisi lain Ada juga Karena tiba-tiba Mereka kan awalnya fokusnya di dua ini Nah di kelompok ini juga Mereka juga membahas soal Momen Prabowo dipukul telak sama Anis Bukan dipukul telak sama Ganjar Gitu Di segmen terakhir Betul Karena kan Ganjar kan menegaskan itu kan Itu yang disorot oleh 28,31% netizen Nah Anis Baswedan Dia yang sekarang ini Lagi jadi Apa namanya Rame Gegara Kipopers Ya kan Nah ternyata Dalam cuitan-cuitan itu Kipopersnya juga mulai muncul Jadi ada beberapa Dia menggunakan Istilah-istilah Korea Gitu kan Nah dalam hal ini Anis Baswedan Mendapatkan 30,59% Jadi dari seluruh Jaring-jaring percakapan tersebut Dan mereka Menyoroti soal Dar-der-dor Anis pada debat Bill Press kali ini Jadi gak pake Basa-basi Dari awal Sudah langsung Cetegas gitu kan Panas Jadi judulnya adalah Dinamika Apa Berantem Jilid 2 Oke Dinamika Jilid 2 Betul sekali Jadi kritik dari pendukung Anis Terhadap Prabowo Terfokus pada sikap Agresifnya Dan kurangnya Fokus pada Substansi pertanyaan Jadi dianggap Keluar dari Jalur yang dipertanyakan Kemudian juga Soal isu etika A isu etika Mas itu juga menjadi Salah satu Trending topik Di hari ini Betul Itu yang menyebabkan Kenapa tadi Prabowo Jadi meningkat tajam Jadi isu etika Yang kemarin muncul Terus kemudian Pasca debat muncul Dan sekarang dia Muncul kembali Muncul Nah kemudian dari Pendukung Ganjar Pranowo Ada 18,32% Itu dia Menyindir gitu ya Terkait sama Pernyataan Prabowo Yang dinilai Nebeng Kan dia selalu setuju Setuju Ya kan bagus kan Sebenernya Gitu kan Tapi ya Ya seperti itu Tetap ada yang menyinir gitu ya Iya betul Dan pendukung Ganjar Dalam hal ini juga Ikut-ikutan Menyerang Prabowo Karena dianggap Tidak peduli dengan Tata tertib gitu Nah kemudian Prabowo Subianto Itu ada 13,26% Netizen yang Di kelompok ini Ada yang pro Dan ada yang kontra Ternyata gitu Yang pro dia Mendakap bahwa Pengetahuan Anis Sama Ganjar Tentang pertahanan Nasional itu Nothing gitu loh Prabowo jauh Lebih tahu Lebih paham gitu Tapi Di sisi lain juga Netizen juga Menyoroti sikapnya Prabowo gitu Yang nyinyir Atau ekspresinya gitu Ketika Anis Sedang berbicara gitu Jadi udah fokus nih Dua orang ini Kenapa Menjadi seperti itu Dan Di sisi lain juga Kelompok ini Menyatakan bahwa Prabowo kok Jadi merusak Nilai gemoy itu sendiri Yang dinilai lucu Seru Pak Akyri Jadi hancur Gara-gara Ada kemarahan Dalam debat ini Tapi sebenarnya Netizen juga Menganggap bahwa Pak Prabowo Sebenarnya udah Agak menahan Emosi loh Gitu Sudah legawal loh Ada juga Ada Menyerang juga Nah Apakah itu tadi Bincangan yang menarik sekali Karena di debat ketiga ini Ya di luar dugaan Satu sisi Kita sudah menduga Bahwa akan akan rame Dan terlihat betul rame Dan banyak lagi surprise-surprise Yang lain yang panas Apakah di debat keempat Nanti juga akan terjadi Kepanas lagi Karena Cawapres yang akan Bersaing Untuk di panggung debat Tentunya Kami akan menghadirkannya Nanti di tanggal 21 Januari 2024 Yang akan menghadirkan Calon wakil presiden Dari ketiga pasangan Yang akan bertanding Dalam pemilu 2024 Dan sepertinya Akan semakin memanas Dan sepertinya Akan semakin memanas ya Sepertinya Lagi ada balas jendam mungkin Kita akan lihat nanti Kita akan nantikan ya Di perdebatan berikutnya Barustika Herlambang Direktur Komunikasi Indonesia Dikata Terima kasih Sudah menemani saya Sejak awal tadi Kita nanti ketemu lagi Di debat keempat Terima kasih Baik dan itulah tadi Perbincangan kami Terkait dengan debat ketiga Capres-Cawapres 2024 Terima kasih Anda telah bersama kami Jangan lupa untuk Saksikan terus Debat keempat Capres-Cawapres 2024 21 Januari 2024 Saya Jati Darma pamit Sampai jumpa Salam Ayo CTV Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa